Sampai begini, saya masuk ke sebuah satu korporasi, atau sebuah kompani, atau organisasi, terus kemudian saya, kalau mau cara saya, nah, Anda yang masuk kok cara saya, ya nggak bisa. Baik, kita akan segera mulai acara ini, saat ini sudah streaming. Maka, kami persilahkan kepada Ibu Audi untuk memulai. Silahkan. Oke, ini saya sudah terlihat ya, untuk videonya. Bapak-bapak? Oke. Sudah. Sudah. Oke, selamat sore. Selamat sore kepada Sobibi30YS, tentunya, dan para Maybanker, serta nasabah setia Maybank Indonesia. Semoga semuanya selalu sehat, selalu tetap aman, dan tentunya bahagia di manapun kita berada. Oke, di sini kayaknya agak campur-campur ya, kalau dilihat dari latar belakangnya, serta usianya nih. Tapi, nggak apa-apa, karena kita ada di forum yang tepat, ada di webinar yang tepat. Tentunya dengan tema webinar kita kali ini, yaitu Generation at Work. Nah, acara ini sendiri dapat realisasi atas kerjasamanya tentunya dari B30YS, Before 30 Yet Somebody, dengan bank yang sangat mendukung dari gerakan B30YS, yaitu Maybank Indonesia. Nah, untuk pengenalnya, teman-teman sekalian, mungkin ada beberapa yang, apa sih B30YS, kok baru pertama kali dengar, atau ternyata udah dengar. Nah, bisa langsung dicek di Instagram B30YS, B30YS, langsung di-follow. Karena secara singkat, B30YS itu merupakan gerakan dari yang profesional kepada yang profesional, agar bisa memberikan pengetahuan dari sisi finansial, dan juga dari karir, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup yang profesional itu sendiri. Nah, jangan lupa untuk di-follow B30YS, karena di situ banyak konten-konten menarik, dan tentunya kita juga akan mengadakan beberapa live streaming dengan pihak-pihak tentunya yang dari sisi finansial, ngumpung dari sisi karir, memang ekspertnya. Oke, sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, perkenalkan saya Audinita, selaku moderator hari ini, yang akan memandu acara hari ini sampai selesai tentunya. Nah, di sini nggak sendirian saya, telah hadir juga bersama saya, Pak Enrico, selaku head dari At Work Maybank Indonesia. Hai dulu dong, Pak. Pak Enrico, hai dulu. Hai. Oke. Selamat sore, teman-teman semua. Iya, selamat sore juga, Bapak. Dan di sini juga telah hadir The One and Only, yang akan memberikan presentasi yang akan menjadi narasumber kita, yang akan memberikan kita banyak, pasti insight-insight bagus banget nih. Langsung aja. Hai, Pak Handoko. Halo juga. Halo, apa-apa? Iya, betul. Kamar baik, Bapak. Nah, Pak Handoko ini sekaligus narasumber dan juga managing director dari Maestro Consulting, Coaching, Communicating. Oke. Secara umum, teman-teman semua, webinar kali ini dibagi menjadi tiga sesi ya. yaitu yang pertama ada opening dari saya, Unita. Yang kedua main presentation tentang Generation At Work, tentunya oleh Bapak Handoko. Dan yang terakhir kita akan mengadakan Q&A. Nah, di sini teman-teman, yuk tanyain yuk Generation At Work, seputar Generation At Work, seputar Generation Gap. Oke, di sini suara saya terdengarkan ya, teman-teman semua, karena ini ada yang menyebutkan suara saya tidak terdengar. Jelas banget. Oke, jelas banget. Terima kasih, terima kasih. Oke, begitu ya teman-teman, ada tiga sesi, dan sebelum sesi utama dari webinar kita mulai, langsung aja saya persilahkan kepada Pak Enrico, selaku Head At Work Maywing Indonesia, untuk memberikan kata sanggutan. Pak Enrico, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you Audi. Selamat sore, customer Maybank, Bapak Ibu, serta rekan-rekan Maybankers, dimanapun kalian berada, senang rasanya kita sore ini bisa berkumpul, walaupun dengan keterbatasan tempat dan sarana, tentunya sekarang ini kondisi yang serba terbatas, tetapi tidak membatasi relasi atau komunikasi kita. banyak teknologi yang cukup membantu kita untuk bisa berkumpul bersama-sama, bahkan lebih luas jangkauannya. Di sini saya lihat teman-teman dari Semarang, ada Pak Dino juga, tadi saya sempat lihat fotonya, juga beberapa rekan-rekan yang dari luar kota Jakarta pun hadir di sini. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir ke acara webinar sore ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Pak Handoko, perwakilan dari Maestro Consulting, yang sudah menyempatkan hadir, menyediakan waktu untuk Maybank, untuk mengisi sesi. Karena saya tahu Pak Handoko itu waktunya kalau ditanya full banget, jadi kita minta satu-dua jam buat isi sesi ini. Beliau berminat dan kita sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang Pak Handoko punya bisa meningkatkanlah wawasan atau pengetahuan yang kita miliki saat ini. Kita sadar saat ini judul Generation Network ini sebetulnya kita mau tahu apa sih tantangan dan solusinya menghadapi generation gap di tempat kerja. Sebaik saya, saya kebetulan lahir di generasi Y, mungkin ada teman-teman yang di bawah saya, ada yang X sama Z, bahkan mungkin ada yang senior saya yang sudah masuk generation baby boomer. Jadi kita semua punya kendala, punya tantangan yang sama, bagaimana kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Karena kunci sukses bisnis kita tentunya adalah bagaimana kita paham lawan bicara kita dan kita bisa mengerti apa yang dimaui dari lawan bicara kita. Sehingga kita bisa membangun satu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi menurut saya di sesi kali ini, kalau saya boleh saran ke teman-teman, kita matikan dululah audio atau handphone kita, kita fokus ke acara webinar ini, karena saya yakin dengan 45 menit ke depan, kita mendapatkan ilmu ataupun sharing pengalamannya Pak Andoko, akan sangat membantu untuk kita lebih membangun diri kita sekaligus untuk pekerjaan kita juga. Akhir kata, saya ucapkan selamat buat rekan-rekan semua yang sudah hadir di acara sesi webinar ini. Semoga bermanfaat, dan yang terpenting adalah kita have fun untuk satu jam berdepan. dan akhir kata, terima kasih, selamat menunggu nanti. Terima kasih, saya balikin ke Audi. Oke, terima kasih sekali Pak Enrico. Dan benar banget kata Pak Enrico, generation gap itu tentunya pasti sudah ada di setiap perusahaan, manapun itu dan dimanapun. Karena sebelum saya menjadi moderator ini, saya sempat cari satu fakta. Ternyata pada tahun 2018, itu untuk pertama kalinya, setiap perusahaan di Indonesia itu dimasuki oleh empat generasi sekaligus. Mau tahu kebenarannya? Langsung aja deh, tanpa buang-buang waktu dan berlama-lama lagi. Langsung aja, panggung akan saya berikan kepada Pak Handoko, selaku pakarnya. Pak Handoko, waktu dan tempat, saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Tadi saya sudah agak sedikit was-was kalau Mbak Audi yang akan bicara semua ini, karena sangat menguasai. Jadi, saya akan coba dalam waktu yang sangat pendek, sebetulnya terlalu pendek. Kenapa terlalu pendek? Materi ini biasanya disampaikan dalam waktu minimum satu hari yang dari tujuh jam. Ini harus selesai dalam satu jam. Tetapi untuk made bank, kita akan lakukan juga. Kalau kita nanti tujuh jam, kita nggak tahu kapan selesainya ini. Baik, kita mulai ya. Sedikit saya mesti ada materi presentasi. Bagi yang belum matikan audio-video, silakan matikan dulu audio-video. Saya akan mulai. Ini acara kita. Tadi sudah disampaikan. Terus, sekali lagi, saya mengajakkan selamat sore. Ada gambar saya di situ. Saya Handoko Wignowargo, dari Maestro Consulting, Kucing dan Communicating. Senang berada di antara Anda semua dan di antara para MyBankers. Kenapa? Karena MyBank adalah klien kami dari tahun 2010. Sudah 10 tahun lamanya. Jadi hari ini dengan senang hati, apalagi akan hadir sekitar 300 orang. Dan saat ini kita di-streamingkan menggunakan YouTube Maestro Channel. Ini sambil tunggu ya, sebentar masih ada yang masuk terus. Ini gambar saya. Masih tampak muda, biarpun sudah tidak. Jadi kami itu sebetulnya berdiri tahun 2003, merupakan perusahaan consulting, coaching dan communicating dalam bidang people and business development. Jumlah klien saat ini 207, baik itu korporasi maupun organisasi. sejak 2017 kami sebetulnya sudah mengembangkan apa yang disebut dengan DigiMaestro, yaitu pelatihan atau learning yang dengan menggunakan digital. Bentuknya waktu itu masih blended learning dan program digital lain. Tetapi banyak perusahaan yang masih ntar sok, ntar sok, ntar sok. Kenapa? Karena situasinya masih memungkinkan untuk konvensional. Nah, yang menarik adalah bahwa akhirnya kami atau kita semua mendapatkan momen kuat saat pandemi terjadi. Bukan mencukupi pandemi, tetapi pandemi atau COVID-19 ini menjadi katalisator untuk perubahan yang sangat signifikan dari belajar yang tadinya sifatnya konvensional menjadi kemungkinan pertama adalah konvirtual, ya konvensional dan virtual itu campuran atau virtual murni seperti yang kita lakukan saat ini. Ya, hari ini saya ditugaskan oleh Maybank untuk mempresentasikan materi berjudul Generations at Work. Ya, kalau kita melihat judulnya Generations at Work, berarti generasinya itu banyak. Tadi Mbak Audi sempat membahas pernah ada penelitian dan pernah terjadi di dalam satu area itu ada empat generasi. Hari ini pun juga saya akan membahas empat generasi, biarpun sebetulnya rata-rata kebanyakan adalah tiga. Tetapi nggak apa-apa kita sebagai pengetahuan itu baiknya kita belajar lengkap. How to Bridge Generation Gap in the Workplace. Jadi bagaimana menjembatani adanya generasi Gap Generation di dalam Workplace. Nah, saya akan memberikan gambaran dulu agar supaya Bapak-Ibu semua paham. Jadi begini, di tempat kami itu karena memang sudah melakukan ini banyak, ada itu di awal-awalnya digitalisasi, itu ada materi-materi yang terkait dengan digital world. Bagaimana orang memahami era digital dan melakukan perubahan. Dan kemudian ada juga materi yang terkait dengan generation at work. Ini yang seperti yang kita bicara. Ada yang bertanya pasti, kok itu ada filmnya? Nanti saya akan cerita kenapa kok ada filmnya. Bagaimana memahami perbedaan generasi dan menjadikannya sarana untuk sukses bersama. Ini adalah yang terkait dengan materi generation at work. Ini materi yang akan kita bahas sampai nanti sekitar jam 4. Dan kemudian ada materi yang namanya managing millennials. Ini adalah bagaimana kaum non-millennial, manager yang non-millennial, memimpin para millennial di era millennial. Jadi mereka sendiri itu adalah non-millennial, tapi memimpin para millennial di eranya para millennial. Dan kemudian nanti ada, sebetulnya ada materi lain yang namanya successful Gen Y atau successful millennial, di mana bagaimana seorang millennial bisa sukses di antara bukan millennial. Waktu itu diskusi dengan pihak Maybank, yang dipilih adalah yang kedua, yang harusnya, yang di situ gambarnya adalah, ada gambarnya The Intern. Ini adalah movie, yang main adalah, nanti kita akan bahas bareng-bareng, siapa yang main adalah Robert De Niro dan Ian Hathaway. Yang sebelah sini, yang paling kiri, itu sifatnya lebih strategik. Jadi bagaimana transformasi digital, dan sebagainya. Yang di sini sifatnya lebih general, jadi hari ini kita akan membahas yang sifatnya lebih general. Yang di nomor tiga adalah, ini para manager non-millennial, yang sebagai audiens, dan kalau nanti ada lagi, kita bikin successful Gen Y. Ini khusus millennial saja yang datang. Gimana sih sebagai millennial itu agar bisa sukses? Itu matemari. Jadi kita sekarang tahu, yang akan kita bahas adalah yang nomor dua, yaitu generations at work. Apa yang membuat mereka itu berbeda? Nanti kan sudah diceritakan oleh Mbak Audi, adanya empat generasi yang berbeda di dalam perusahaan. Nanti saya akan jelaskan tentang generasi-generasi itu, tapi jangan terikat pada namanya semata-mata. Karena apa? Karena penelitian-penelitian yang ada, itu adalah penelitian-penelitian yang barat, sehingga istilahnya nanti akan menggunakan istilah-istilah di tempat penelitian itu dilakukan. Tapi nanti kita akan belajar kira-kira orang itu di sini, kira-kira orang itu di situ, maka perilakunya seperti ini, perilakunya seperti itu. Ada yang disebut dengan tradisionalis, tadi juga Pak Riko sempat menjawab, ada baby boomers, ada gen X, ada millennial atau gen Y. Dan nanti yang kelima sebetulnya ada lagi namanya gen Z atau yang namanya centennial. Oke, mari kita lihat. Eh, tadi karena ada filmnya, maka saya akan tanya nih, sudah nonton film ini. Ini film. Film ini film yang menarik, saya akan cerita, yang main adalah Anna Tawai sebagai seorang yang namanya adalah Joyce Austin, founder dan CEO sebuah perusahaan. Perusahaannya judulnya, kalau Anda sudah nonton, ini About the Fit. Jadi dia perusahaan yang umurnya baru 6 bulan, tapi berkembang dengan sangat-sangat pesat sekali. Ini tipikal perusahaan-perusahaan yang start up. Dia ini Joyce Austin, umurnya 26 tahun. Masih at your age. Oke, terus kemudian yang menarik lagi adalah nanti di film ini ada René Russo berperan sebagai Fiona, yang menjadi in-house massage terapis. Saya nggak tahu nih, kalau di MyBank ada nggak sih in-house massage terapis? Nanti saya pas lagi break, saya akan nanya ke Pak Rico. Oke, terus kemudian ada Robert De Niro yang berperan sebagai Benjamin Whittaker, yaitu Atopden, seorang pensiunan eksekutif. Yang akhirnya di situ melamar menjadi intern magam. Film ini dirilis tahun 2015. Jadi bagi Anda yang suka nonton film, materi ini akan jadi nyambung banget, kalau misalnya Anda sudah nonton, atau setelah ini Anda menonton. Nah, bercerita tentang apa sih sebetulnya? Kita akan coba cerita ya. Ini CEO-nya. Siapa tadi namanya? Julius Austin. CEO-nya, tadi saya berceritakan, umurnya 26 tahun. Yang wakili generasi milenial. Nah, ini adalah orang yang magamnya. Yang lain adalah Robert De Niro. Dia umurnya 70 tahun. Yang wakili yang namanya tradisionalis. Kan sudah pensiun. Ya kalau pensiun itu umur 55, dia umur 70 kan berarti sudah melewatin jauh dari pensiun. Ya mungkin kalau di 55 ini sekarang masih masuk dalam kategori baby boomers. Baik, kita akan coba lihat lanjutannya. Sayang sekali kita ada di sesi pendek, sehingga kita tidak bisa nonton filmnya. Tapi saya akan coba memberikan ilustrasi. Ada demikian banyak buku yang membahas tentang ini sebetulnya. Ini buku-buku tentang pentingnya generasi. Ada Managing for Menelial, ada Gen Y, Gen Z, dan sebagainya. Ini menarik. Kalau dibaca semua, tidak pernah ada habisnya. Dan yang menarik adalah apa? Satu buku dengan buku yang lain. Ini pendekatannya bisa berbeda-beda. Nah, kita akan lihat ada demikian juga banyak kategori tentang fenomena ini. Kita akan coba lihat. Ini orang-orangnya nih. Sebutan yang pertama ada yang Tradition, The Veteran, Silent Generation, periodenya adalah seperti ini. Yang kedua disebut sebagai Baby Boomers, periodenya adalah seperti ini. Yang ketiga disebut dengan Generation X, periodenya adalah seperti ini, yang kelahiran-kelahiran tahun segini. Sebutannya adalah Gen Y, yang periode ini, atau Millennial Generation, atau Generation Me, atau The Next Generation, Digital Native, Eco Boomers, ini periodenya adalah kira-kira seperti ini. Nah, terus kemudian sebutannya ada Gen Z, periodenya adalah seperti ini. Dan nanti ada yang sebelah sana lagi, nanti ada generasi yang lebih baru lagi. Nah, kalau kita melihat seperti ini, sebutannya nggak pernah ada yang seragam, periodenya nggak pernah ada yang seragam, itulah sebetulnya yang kita hadapi. Jadi jangan terlalu terikat pada sebutan ataupun tahun lahir, tapi lebihlah terikat kepada perilaku yang ditunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab bisa saja dia itu Gen X, tetapi perilakunya tradisional itu ada. Bukan berarti kalau yang umurnya segini, pasti perilakunya seperti itu. Jadi, coba kita lihat perilakunya lebih dibanding semata-mata kategorinya saja. Nah, apa yang terjadi? Kembali ke isu utama. Isu utama kita adalah Generation at Work, how to break generation gap in the workplace. Kuncinya adalah begini. Paling nggak hari ini, kita itu sadar bahwa, oh, ternyata ada 4 generasi ya di dalam perusahaan. Kalau ada 4 generasi itu mungkin sampai tradisionalisme menuju sampai ke Y atau millennial, bisa jadi baby boomer sampai ke Z. Karena kalau Z itu sekarang umur 20-something, sudah pada mulai masuk ke dunia kerja. Dan kemudian kita lihat apa yang sering menimbulkan gap. Apa yang sering menimbulkan gap. Kita akan coba lihat. Jadi, ada sebuah buku yang menarik, yang judulnya adalah Sticking Points. Dia cerita how to get 4 generation working together in the 12 places they come apart. Bagaimana membuat 4 generasi ini bisa bekerja bersama di dalam 12 bagian atau 12 dimensi di mana mereka itu terpisah. Dari sini Pak Hayden Shaw ini, dia menceritakan bahwa ada 12 loh. Baik, sekali lagi teman-teman semua, jangan terikat pada angkanya. Tetapi Anda coba melihat ini ya. Mungkin di tempat Anda nggak sampai 12. Atau mungkin bisa lebih banyak daripada 12. Tapi baiknya hari ini, karena ini sesi singkat, kita pelajarin dulu yang standar. Setelah itu nanti bisa dikembangkan lagi. Ini kita bicara soal Sticking Points. Apa saja sih ada 12 dimensi. Kita lihat ada Communicating, ada Decision Making, ada Dress Code, ada Feedback, ada Fun at Work, ada Knowledge Transfer. Enam ya, sudah ya. Terus kemudian yang enam lagi ada Loyalty, ada Meetings, ada Policies, ada Respect, ada Training, ada Work Ethics. 12 dimensi ini saya akan bahas dengan cepat. Kenapa bahas dengan cepat? Karena waktu kita cuma satu jam. Tetapi paling nggak hari ini Anda semua tahu ada 12 dimensi. Banyak ya. Apakah mungkin terjadi tempat Anda lebih dari itu? Bisa. Apakah tempat Anda tidak segitu banyak? Bisa juga. Tetapi sebagai pengetahuan, baiklah kita bahas sesuai dengan pakemnya. Ini 12 dulu. Kita akan coba mulai. Mulai dari... Agar supaya Anda nggak terus kemudian merasa bosan, jangan berlaku seperti ini. Kalau saya bilang dimensi pertama, communicating. Terus Anda berpikir, aduh masih 11 lagi. Jangan seperti itu. Tetapi nanti saya akan bilang, ini masih ada 11 lagi ya. Kita mulai ya, communicating. Di full version, ini akan jelas sekali terlihat, apalagi kalau kita sambil nonton filmnya. Itu menarik sekali. Di versi singkat ini kita akan diskusi singkat juga tentang 12 hal tersebut. Kita bicara pertama sekali soal apa? Soal communicating. Jadi di sini dibahas, kalau Anda melihat tabel ini, yang ujung kiri atas adalah tradisionalis, yang ujung kanan atas adalah baby boomers, yang ujung kiri bawah adalah gen X, dan yang kanan adalah milenial. Kalau kita bicara soal perilaku komunikasinya, kalau Anda ketemu yang tradisionalis, mereka itu nulis memo. Mungkin diketik, terus kemudian di print. Apa aja itu ada tanda tangannya. Sementara kalau kita bicara soal generasi milenial, kenapa sih mesti di print? Kenapa sih mesti diketik? Kenapa nggak sih menggunakan WhatsApp, menggunakan email pun sekarang, yang generasi milenial itu sudah tidak terlalu. Mungkin generasi X lebih banyak pakai email dibanding generasi milenial. Berarti ada kemungkinan konflik antara milenial dengan gen X, dengan baby boomers, dan dengan tradisionalis. Yang namanya tradisionalis lebih parah lagi. Jangan-jangan tidak diketik. Jangan-jangan tidak menggunakan komputer dan printer. Jangan-jangan dia masih ditulis tangan. Kenapa? Karena dia senang menulis tangan. Dari dulu yang menulis tangan itu paling benar. Mungkin kalau baby boomers sudah mulai pakai komputer, tetapi masih dicetak. Kalau yang gen X ini mungkin sudah tidak dicetak, tetapi dia mungkin mengandalkan email. Sementara yang milenial tidak terlalu banyak pakai email. Hanya saat-saat terbentu saja pakai email. Kalaupun email, emailnya dimasukkan di WhatsApp, atau di LINE, dan sebagainya. Coba bayangkan, ini cuma hal sederhana, komunikasi. Bisa nggak menimbulkan konflik? Bisa. Karena yang satu akan memaksakan cara yang menurut dia terbaik. Sementara yang lain merasa, kenapa masih seperti itu? Ini kita akan mulai. Apalagi, apalagi kita bicara soal milenial, ini situasinya lebih khas. Misalnya, kita lihat, ada FOMO, Fear of Missing Up, yaitu milenial itu terus-terus ngecek smartphone. Karena takut kepinggalan kabar, ada kejadian di antara peers, teman-teman mainnya, di berbagai media sosial. Coba bayangkan, kalau milenial ini sedikit-sedikit lihat handphone, ada sedikit handphone, sementara yang koloknial, atau yang sudah tua itu, dia tidak pernah punya handphone yang canggih, dan dia merasa, kamu nggak sopan ya, saya lagi ajak ngomong sama kamu, sedikit-sedikit melihat ke handphone, nggak bisa konsentrasi. Konflik nggak? Konflik. Ya, konflik. Ini contoh yang sederhana bahwa, bagaimana bisa menimbulkan konflik? Bisa menimbulkan konflik. Ada yang bilang, Pak nanti saya WA aja ya, atau saya kirim lewat LINE aja. LINE apaan sih LINE gitu kan? Konflik nggak? Konflik. Nah, ini kita bicara soal bagaimana sebetulnya masing-masing punya perilakunya sendiri, dan kalau kita tidak pintar-pintar, bisa menimbulkan konflik. Ada yang namanya nomopobia. Tadi ada nomopobia dulu. Nomobia adalah no mobile phone phobia. Jadi kalau kita itu nggak pegang handphone, itu berasanya nggak tenang. Berasanya benar-benar, ah, gimana sih? Kalau Anda berangkat dari rumah, ketinggalan dompet, nggak apa-apa, berdua aja biar nggak ketengah polisi misalnya, atau gimana caranya. Tapi kalau nggak buah handphone, balik. Telat ya nggak apa-apa, tapi harus balik ke handphone. Kenapa? Nomopobia. Ada lagi yang namanya nomopobia. Itu kenapa nomopobia? Ini begini, model yang nomopobia ini adalah ketakutan baterai handphonenya habis. Jadi akhirnya bawa itu yang namanya powerbank-powerbank yang gede-gede. Nah, generasi milenial banyak menggunakan sosial media. Nah, lebih tahu. Ini mari kita lanjutkan. Nanti habis ini ada sesi pertanyaan, jangan khawatir. Saya mesti cepat, karena saya harus habiskan tadi, sudah dipesanin, Pak, jangan lewat dari sejam. Oke, jangan lewat dari sejam. Saya mesti cepat-cepat, tapi nanti ada kesempatan tanya-jawab. Dua adalah decision making. Kita lihat. Tradisionalis, baby boomer, gen X, sama milenials. Kalau di tradisional itu, bos yang nentuin. Kenapa? Ya, aku bosnya. Aku yang nentukan. Mungkin kalau di dalam baby boomers, kita ada proses, ada decision making proses. Ada aturannya, bahwa kalau kayak gini, mesti ngapain, kalau itu mesti ngapain. Kalau di gen X itu, siapa yang paling tahu, dia yang mutusin. Kalau yang menarik dari milenials, adalah kita itu bekerja dengan banyak pilihan, dan buat keputusan bersama. Jika kami tidak bisa, atasan kami akan mutuskan. Jadi, milenial itu pengennya, apa ya, komunal jadinya. Yuk kita putusin bareng-bareng. Karena apa? Nanti kita akan bahas. Kenapa kok milenial ini senang memutuskan bareng, dan kenapa tradisionalis, baby boomers, dan X itu cenderung untuk tergantung kepentingannya. Kita akan coba lihat. Bagaimana dengan milenials? Kita coba lihat. Kita lihat video ini dulu. Mudah-mudahan videonya oke di sini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya akan cerita soal tadi, decision making. Trend dalam kehidupan sehari-hari, ada yang namanya LBP, low book pay. Ini kalau Anda dulu dengan apps-apps yang terkait dengan perjalanan, lihat dulu, terus kemudian booking, terus kemudian pay. Ada yang namanya SRR, search rating sama review. Jadi kalau kita itu mau beli sesuatu, kita search. Habis search, kita lihat ratingnya, terus kemudian kita baca juga reviewnya. Jadi kita beli atau tidak beli, atau memutuskan beli atau tidak jadi beli, itu tidak tergantung kepada keputusan pribadi kita, melainkan kita melihat ratingnya orang lain. Kita melihat reviewnya orang lain. Rating dan review ini akhirnya dalam kehidupan sehari-hari membawa kehidupan yang mengatakan bahwa, eh, kita mutusinnya itu bareng-bareng. Millenial suka bila dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau coba bayangkan, kalau atasannya nggak pernah paham terhadap bawaannya yang millenial, maka dia mutusin sendiri. Kan lewat, jadi masalah. Mereka akan melakukan riset dari berbagai sumber dan memanfaatkan teknologi. Bisa dengan Googling, bisa dengan YouTubing, atau dengan search engine yang lain misalnya. Selain itu, mereka akan bertanya kepada teman atau keluarga yang mereka percaya. Kenapa itu dimudahkan? Kalau zaman dulu itu, kalau nanya-nanya buang waktu banyak, kalau nanya-nanya butuh biaya banyak, kenapa demikian? Karena dulu apa aja bayar, sekarang apa aja gratis. Nah, kita lihat di poin ketiga, Millenial ini menyukai crowdsourcing, sebuah model distributed problem solving. Jadi kalau tadinya itu mungkin di BB Boomers itu ada namanya decision making process, ini distributed problem solving, di mana banyak alternatif solusi atau informasi dapat diperoleh dengan cara broadcast the problems kepada aneka ragam kelompok solvers. Jadi kita cari solusinya dari orang lain. Coba bayangkan, kalau kita tidak paham, tidak berusaha saling paham, maka yang terjadi adalah konflik. Dan kalau konflik, pastinya adalah kontraproduktif. Baik, kita akan lihat, lanjutkan yang berlanjutnya. Dress code. Ini kalau di film tadi, jelas banget. Di mana mungkin Anda tadi juga melihat saya, aduh, ini yang ngajarin mungkin generasinya generasi X nih. Bisa jadi. Karena saya merasa, well, tadi pakai baju apa ya? Kalau saya pakai batik, nanti saya diberang BB Boomers atau tradisionalis. Saya makanya pakai kaos, tapi saya tetap pakai jas, agar supaya saya tetap menghormatin Anda semua. Tapi pertanyaan, emang kalau pakai jas Anda menghormatin? Nah, isu ini ada di dress code. Jadi dress code itu antar generasi, itu bisa beda-beda pandangannya. Generasi, kita coba lihat. Kalau generasi yang tradisionalis murni, pakai pakaian yang rapi, serapi-rapinya. Yang namanya celana itu harus dari kain, warnanya harus gelap, sepatunya juga harus dari kulit, dan warnanya gelap, dan bajunya adalah putih. Terus kemudian dimasukkan, dan kalau ada kanan tangannya bukan digulung, tapi digancingkan. Coba bayangkan. Sementara milenial akan merasa, kenapa sih misalnya gitu, kalau memang Pak Pak gitu itu menghasilkan produk tersebut tinggi. Enggak juga ribet malahan. Tapi kalau tradisionalis melihat kepada milenial, saya bilang, ini anak datang ke kantor, pakai tena jin, pakai kaos doang, atau pakai hudis. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita tidak berusaha paham, tapi kan sekarang ini sudah mulai terjadi bergeseran juga yang terkait dengan dress code. Diawali dari tadinya Jumat, itu mulai agak sedikit boleh bebas, kalau Jumat gitu ya, sekarang mungkin sudah ada yang mulai pakai. Terus mulai ada tuh masanya, boleh pakai pakaian bebas, tapi nggak boleh pakai jeans. Kalau pakai kaos, kaosnya ada kerahnya. Sekarang mungkin bisa jadi lebih itu lagi, kalau di kantor. Nah, dress code, ini kalau kita tidak atur, kita tidak berusaha paham, ya jadi bisa jadi konflik. Padahal niatnya yang milenial datang, itu bukan untuk, yang penting saya mau produktivitas, yang atas merasa, kamu nggak mau nempatin saya dengan pakaian yang seperti itu. Bisa konflik? Bisa konflik. Kalau kita mau sailing memahami, konflik tadi menjadi bisa diminimalisasikan. Kita coba lihat bagaimana dengan milenial. Kalau milenial itu katokannya cuma 2C, sama 2F, Comfortable and Convenient, Fun and Fashionable. Anda nanti akan bisa lihat di Googling tentang The Red Sneakers Effect. Jadi ada anak-anak milenial yang datang ke kantor, ke tempat kerja, dengan sepatu yang warnanya merah banget, laki atau perempuan bisa saja. Padahal merah itu untuk menunjukkan bahwa, saya itu stand out, saya itu berbeda dari yang lain. Siapa yang suka jadi inspirator, dress code yang simple ini, karena tokohnya adalah Steve Jobs, dengan ternak hitam, dengan jeans dan dengan sneakers. Ada Mark Zuckerberg, yang punya Facebook, dengan t-shirt abu-abu, jeans dan sneakers. Ganti nggak sih? Saya nggak tahu. Apakah mereka ganti? Atau mereka punya 20 gitu semua. Tapi yang jelas, mereka lebih sering pakai itu. Kecuali Steve Jobs sekarang sudah nggak pakai itu lagi, karena sudah tiada. Kita akan coba lihat siapa yang pakai sneakers. Dulu itu pakai sneakers, ini hanya kalau mau olahraga, atau pas lagi santai. Kita akan coba lihat contoh siapa yang pakai sneakers. Ada Presiden dan Ibu Negara, coba bayangkan. Dia pakai kain dan juga pakai sneakers. Zaman dulu aneh banget. Dibilang kok gitu. Tetapi sekarang nggak ada masalah. Mau pakai kain, terus mudah dengan sneakers, segala macam, nggak terlalu jadi masalah, karena sudah diberikan contohnya. Mari kita lanjutkan lagi. Aduh, masih banyak ya? Aduh, saya juga mikir kok masih banyak ya? Feedback. Ini empat generasi, itu juga begitu. Ada masa-masa di mana, kalau tradisionalis itu feedback itu, kalau ada kesalahan, dipanggil sama atasannya, dan kemudian diberitahu. Tapi kalau kita melihat millennials, millennials yang kerjanya mungkin dari sejak lahir sudah main games, buat dia itu feedbacknya bukan harus dipanggil dan kemudian dimarahin, buang waktu juga. Apa yang dilakukan mereka adalah mungkin punya dashboard. Dan dashboardnya ada tandanya. Kenapa? Mereka sering main games. Nah, di dashboard yang ada tandanya ini, kalau misalnya performa mereka belum masuk, dan ada tandanya, mereka merasa sudah ditegur. Kenapa sudah ditegur? Kan itu ada tandanya. Kalau target saya, performa saya belum memenuhi. itu modelnya menjadi berbeda. Sampai sini jelas ya, kira-kira ya. Nah, Baby Boomers dan Gen X itu punya relaku yang berbeda juga. Kita akan coba lihat bagaimana dengan millennials. Kita lihat ya. Trendnya itu hubungannya itu bisa lebih cahaya. Atau tidak kebayangkan, kalau misalnya kata-kata akses mudah ketika yang bertemu dengan atasan, senang ketika dilibatkan di dalam projek, dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk di mana menjadi sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya katakanlah millennials, misalnya katakanlah, kalau di film itu nanti Anda akan bisa lihat, dia bisa katakanlah likes-nya melebih angka tertentu, misalnya 5 ribu, dia rayakan pakai teng-teng-teng-teng-teng. Dia nggak pakai apa, tapi dirayakan. Nah, perayaan ini adalah apa? Yang namanya feedback yang sifatnya instan. Tetapi kalau orang-orang yang mungkin generasi yang lebih dahulu, ya nanti feedbacknya, kapan feedbacknya? Pada saat performance appraisal. Mungkin kapan? Setengah tahun sekali. Atau mungkin setiap akhir tahun sekali. Sementara yang millennial berpikir, ya sudah lupa, ya sudah nggak ada di situ lagi. Ini yang bisa menjadi. Kalau kita tahu situasi seperti itu, mestinya kalau Anda itu millennial, Anda tahu paham, harus paham bahwa memang mereka didik seperti itu. Kalau Anda non-millennial, harus paham juga bahwa millennial seperti itu, sehingga dengan demikian bisa tercapai yang namanya common area. Dengan ada common area, komunikasi bisa dijalin, dengan komunikasi bisa dijalin, konflik bisa diminimalkan, dan kemudian probabilitas bisa ditingkatkan. Oke, lanjut lagi. Mari kita lanjutkan. Berikutnya lagi adalah fun at work. Kita lihat ya. Masih empat-empatnya lagi. Nah, apa yang Anda rasakan sebagai seorang millennial adalah apa? Pak Handoko, mungkin bisa di-unmute? Pak Handoko, mungkin bisa di-unmute, Pak, karena masih ke-unmute mikrofonnya. Sudah? Ya, sudah. Ya, baik. Kalau kita bicara soal tradisional, saya akan bersantai apabila pekerjaan saya sudah selesai. Jadi, dia tidak akan santai kalau pekerjaannya belum selesai. Mungkin yang baby boomers mengatakan bahwa baby boomers ini diciri, ditandai dengan dia itu hard workers, extremely hard workers. Dia mengatakan bahwa pekerjaan itu sendiri menyenangkan, jadi saya tidak perlu senang-senang. Kenapa kalau kerja saja saya sudah senang? Kalau millennial yang menarik adalah apa? Kalau ada pekerjaan, senang-senang dulu, kenapa nanti kalau saya tidak senang-senang sekarang, kerjaannya tidak selesai? Coba bayangkan, berkonflik tidak dengan tradisional? Berkonflik tidak dengan baby boomers? Berkonflik. Jadi, hari ini paling tidak, saya tidak tahu Anda sekarang itu ada di posisi mana, generasi apa, tapi setidaknya Anda semua tahu persis bahwa ini kalau kita tidak berusaha saling paham, bisa menimbulkan konflik. Kalau konflik menjadi kontraproduktif. Sampai sini, oke? Kita teruskan sedikit. Bagaimana dengan millennial? Millennial itu cenderung multitasking, atasannya kadang-kadang semua bingung. Kamu kerja kok sampai dengerin musik? Itu ceritanya. Ada work and laser-nya, banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang mendesain kantornya dengan yang sifatnya fun. Saya belum membahas soal going from home. Saya akan lihat ini adalah digital nomad lifestyle. Millennial tetap bekerja secara produktif, tapi bisa melakukan traveling kemanapun dan menikmati setiap momen indah dalam kehidupan. Pernah suatu hari terjadi saya interview orang sudah di level ketiga. Artinya biasa di tempat kami itu level interview level satu, level dua, level tiga. Pertanyaan daripada millennial bikin saya senyum. Tapi karena saya sudah baca bukunya, karena saya sudah mempelajari tentang perilakunya, jadi buat saya tidak menimbulkan kekesalan atau kemarahan karena apa. Oh, that's millennial. Yang ditanya adalah hal-hal yang Ya ampun ya Tuhan, lo kerja aja belum dan nanya liburannya kapan. Tetapi karena kita nanti juga paham, maka itu tidak perlu menimbulkan konflik. Yang berikutnya lagi, mari kita lanjutkan adalah knowledge transfer. Knowledge transfer. Jadi kalau kita melihat di sini, kita ambil contoh sekarang. Kita mau transfer knowledge, direkam. Dikirim, say. Lalu yang dulu itu pengamatan, lisan, orang mesti dikasih tahu, dikasih training, bikin simulasinya, harus ketemu dengan atasannya, dan sebagainya. Nah ini adalah berbeda-beda. Dan berbeda-beda itu, kadang-kadang bilang, ngapain sih mesti ketemu, hanya untuk begitu doang, tinggal direkam aja. Nah mungkin yang tradisional, ke baby boomers, dan ini nggak pernah tahu caranya ngerekam sebuah instruksi, sehingga dengan demikian bisa langsung ditransfer. Ini berarti harus terjadi saling memahami, maka tidak menyebabkan konflik, bahkan kalau saling memahami, bisa ketemu solusinya, dan akhirnya produktivitas bisa ditingkatkan. apalagi kita lihat bagaimana dengan milenial, media visual, audio visual, foto, video, dengan menggunakan YouTube, dan sebagainya, ini adalah sekarang yang, dengan ifografis, dengan videografis, ini menjadi sesuatu yang, kenapa nggak diginiin, kenapa nggak digituin, gitu kan, sementara mungkin generasi yang diatasnya berpikir, kenapa mesti digituin, bisa menimbulkan konflik lagi. Lanjut, lanjut, lanjut. Masih ada banyak rupanya. Berapa nih? Sudah? Oh, sudah tujuh. Ya, sudah tujuh. Artinya sudah sebentar lagi ya. Nah, kalau kita bicara soal loyalty atau kesetiaan, ini loyalty, ini definisi loyalty-nya itu berbeda-beda. Kalau yang tradisional sekali, kalau bisa itu masuk satu perusahaan, dan kemudian keluar, kalau sudah pensiun otomatik. Bahkan, kalau zaman dulu mungkin, nggak pernah keluar, nggak pernah pensiun, gitu ya. Nah, kalau di baby boomers, keluar dari pekerjaan diperlukan pada saat tertentu. Emang harus keluar, ya keluar. Nah, kalau mungkin yang Gen X berkata bahwa, eh, kalau gitu, keluar dari pekerjaan itu, kalau saya mau naik, maka saya harus keluar dari pekerjaan. Nah, kalau di dalam milenial, nggak ada salahnya, saya keluar. Selama saya bekerja dengan baik, selama di tempat kerjaan itu, maka loyal. Saya yang loyal. Kalau saya keluar, atau saya tiba-tiba jadi YouTuber, atau saya jadi Instagramer, atau jadi apapun juga, maka ya itu juga bagian daripada pilihan. Nah, ini akhirnya ujung-ujungnya sama. Pemahaman. Kalau kita tidak pernah datang hari ini, dan tidak pernah tahu bahwa ada situasi seperti ini, buru-buru memahami yang ada berkonflik terus. Nah, kita coba lihat bagaimana dengan milenial. Ini trennya seperti ini. Ini detail daripada milenialnya. Saya akan lanjutkan dulu dengan, boleh dikasih tanda, meetings. Meeting di tradisionalis itu, kita bertemu sangat jarang, dan atasan paling sering bicara. Jadi kalau di dalam meetings, yang ada adalah apa? Atasan ngomong, yang bawahan cuma dengerin. Sebetulnya hari ini nggak bisa begitu ya. Ini dari kita. Yang milenial. Kalau milenial, meeting itu boleh saja, tapi harus menarik. Kenapa? Kalau nggak menarik, saya nggak mau masuk meeting. Dan pada saat seperti itu, kalau misalnya kita bayangkan, milenial di tengah meeting, kalau dia pakai laptop, lalu meetingnya sendiri tidak menyenangkan, yang ada adalah apa? Dia menjelajah ke mana-mana. Bisa terlihat nggak? Oleh atasannya, belum tentu bisa terlihat. Oleh karena itu, membuat meeting itu menjadi menarik adalah tantangan tersendiri. Kita akan coba lihat yang lain. Kita lihat apa lagi? Mari kita lanjutkan dengan policies, kebijakan. Ini yang terkait dengan ini juga gini. Kalau zaman dulu, setiap orang perlu melakukan yang mereka diminta untuk melakukan. Jadi, companies policies itu memang wajib, kudu harus dilakuin. Kalau kita bicara soal milenial yang nggak masuk akal, ya udahlah. Kalau bisa jalanin, jalanin. Nggak usah jalanin, nggak usah dijalanin. Kalau misalnya katakanlah, gue ditegur, ya sudah gue keluar aja. Kan gitu jadinya. Zaman dulu, kalau sudah masuk, ikutin aturan, agar sebab jangan dikeluarin. Sekarang mungkin mereka tidak punya patokan yang seperti itu. Ada generasi, misalnya Gen X, itu peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Karena apa? Mereka adalah generasi pendobrak, katanya begitu. Kita bisa bayangkan, betapa orang-orang itu bisa berbeda-beda satu dengan yang lain, berdasarkan generasi di mana dia dilahirkan dan dia dibesarkan. Kalau kita nggak tahu-tahu, yang ada adalah konflik-konflik dan konflik. Kalau kita bisa tahu, terus kemudian kita bisa mencari tipe temu baru, maka yang ada bisa terjadi kerjasama, bisa muncul yang namanya synergy. Oke, kita akan coba lihat. Yang lain adalah, mari kita lanjutkan dengan respect. Respect. Tradisionalis mengatakan, saya akan mencari tahu hirarki dan posisi saya. Jadi respectnya berdasarkan struktur. Sementara kita melihat yang milenial, respectnya berdasarkan bahwa, emang kamu pantas nggak sih untuk dihormatin? Soal kamu tuh atasan saya, kalau nggak pantas untuk dihormatin, ya saya nggak hormatin. Ini kan jadi ekstrim banget. Yang satu, saya tuh atasan kamu loh, satu lagi melakukan bahwa, tapi kamu nggak pantas untuk dihormatin. Bisa menimbulkan konflik nggak? Sangat bisa. Amat sangat bisa. Tapi hari ini kita belajar, dan hari ini kita selalu tahu, bahwa kalau kita tidak pernah tahu apa yang hari ini disampaikan, maka kita juga tidak pernah busa untuk menghilangkan. Dan sebagian daripada peserta, sekarang akan berpikir, jangan-jangan kemarin konflik gue gara-gara dimensi yang keberapa. Nggak apa-apa. Berarti Anda sudah membawa dari ranah pengetahuan menjadi ranah untuk praktek atau keseharian. Saya akan teruskan lagi yang keberapa nih? Ke 11, training. Kita dilatih dengan pengalaman yang keras. Nah ini yang terkait dengan training. Yang milenial mengatakan, kalau saya di sini, harus terus-terusan ikut training. Saya tidak mau bekerja di perusahaan yang tidak menekan. Tapi kita melihat perusahaan-perusahaan yang terrasional banyak yang, bahkan di perusahaan-perusahaan tertentu, ada yang training adalah bagian daripada reward. Bukan bagian daripada upaya untuk pengembangan daripada ini. Jadi kalau kamu prestasi, baru kamu boleh ikut training. Jadi kayak hadiah. Sementara, harusnya tidak seperti itu memang. Apalagi kalau ketemunya milenial. Saya kira-kira di sini bisa bakal diajarin apa saja, karena mereka haus untuk kemajuan. Ini kita bicara soal training. Dan kemudian, mari kita lanjutkan. Keberapa nih? 12 dan etika kerja. Terkait dengan etika kerja. Saya bekerja dari 9 pagi sampai jam 5 sore. Bahkan bekerja lembur. Ini yang tradisionalis. Yang baby boomers, saya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dan saya membawa pekerjaan ke rumah. Masih ingat tadi, baby boomers ini, kategori baby boomers adalah mereka-mereka ini yang memang hard workers. Extreme hard workers. Yang mulai gen X mengatakan, saya berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan saya di kantor, jika harus saya akan membawanya ke rumah. Tapi itu jika harus. Sementara kalau baby boomers, akan merasa bangga kalau bisa di rumah masih bekerja. Kalau yang menarik ya ini, yang milenial yang mengatakan, ada 24 jam dalam satu hari. Maka saya keluar kantor jam 5 sore. Kenapa? Aturannya jam 5 sore. Tapi saya masih bisa melanjutkan pekerjaan, saya malam hari, atau kapanpun juga saya malam. Menjadi konten nggak dengan yang lain kalau tidak berusaha paham? Iya. Loh kamu kerjaan belum selesai, kok kamu udah pulang? Kalau Anda nonton filmnya, itu yang menarik adalah apa? Yang menarik adalah apa? Si Anne Hathaway kan bosnya ini, si Joel Osteennya, terus kemudian si Ben Whittaker ini kan anak buahnya yang dimain karena Robert De Niro. si Anne Hathaway itu keluar dari ruang kerjanya, dia nanya, eh, kamu kenapa kok belum pulang? Terus jawaban daripada Ben Whittaker adalah apa? Nah, kan kamu atasan saya. Kalau kamu belum pulang, ya saya belum pulang. Dan menurut si Anne Hathaway, kok begitu? Yang menurut si Joel Osteen, kenapa harus begitu? Kebayang kira-kira nonton filmnya. Nah, kira-kira gitu. Kita coba lihat ya. Nah, ini saya akan tutup. Abis ini presentasi saya akan tutup, dan kemudian kita akan masuk sesi tanya-jawab. Ada tren. Ini perhatikan, ini material. Material yang mungkin sudah disiapkan dari tadi saya cerita 2017. Ada walking from home. Coba bayangkan. Zaman dulu kami sudah nyiapkan materi tentang walking from home, karena millennials. Sekarang terjadi walking from home benar-benar. Senin untuk daerah Jakarta malah memang wajib, tak boleh mana-mana gitu kan. Ada work-life balance gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya variasi, yang namanya remote worker, tidak lagi bekerja penuh di kantor. Flexible worker, jam kerja yang tidak tertentu. Atau gig ekonomi full time, tapi modelnya kontrak. Kebayang kira-kira, jadi yang dulu itu cuma sekedar teori, dulu itu mungkin sekedar dijalankan oleh, dimimpikan oleh generasi tertentu, sekarang dipaksakan untuk terjadi untuk semua generasi. Apakah ada yang stres hanya karena tidak ngantor? Ada. Kenapa? Saya biasa ngantor. Kalau saya tidak ngantor, saya mau ngapain? Sementara kalau generasi tertentu mengatakan bahwa ini waktuku ini untuk tetap kerja di rumah, dan kemudian hasilnya tetap bisa. Bagus. Itu yang terjadi antar generasi. Kita akan coba lihat ya. Sudah selesai deh 12 gitu ya. Karena saya dibatasi waktu, soalnya ini harusnya 7 jam, tapi saya harus selesaikan dalam waktu yang 1 jam saja. Jadi saya akan ulang, dimensinya ada berapa? Dimensi pertama adalah yang generasi keduanya adalah Loyalty, Meeting, Policies, Respect, Training, dan Work Ethics. 12 hal. Di tempat Anda mungkin tidak 12, bisa jadi lebih. Di tempat Anda mungkin itu cuma beberapa. Tetapi kalau kita belajar 12 ini, setidaknya berhasil penelitian 12 ini, ini kalau kita belajar dengan seksama, kita jadi perusahaan paham. Bagi yang milenial paham generasi-generasi di atasnya, bagi yang generasi di atas paham misalnya tradisional dia paham juga Gen X, Baby Boomers, dan juga milenial. Yang milenial dia paham juga yang tradisional Baby Boomers dan Gen X. Bagi yang Gen X bisa paham Baby Boomers, dia bisa paham tradisional dan milenial. bahkan nanti keluar juga generasi set atau generasi sentenial. Maka pemaham kepada generasi yang lain tadi, itu akan bisa menimbulkan yang namanya daerah bersama, konsensus bersama, sehingga dengan demikian. Dengan demikian, kalau kita mau bukan hanya memenangnya sendiri, atau terbawa, pokoknya saya maunya begini, maka dengan demikian Anda akan bisa meminimalisasikan konflik, bahkan bisa meningkatkan kerjasama dan berakhir dengan sinergi atau hasil yang jauh lebih tinggi. Begitu. Ya. Jadi, sekali lagi, saya Anda komiknya Wanko, silakan kalau ada pertanyaan. Begitu. Ya, Mbak Udi. Saya kecepatan atau kurang waktunya Mbak Udi ini? Kurang, Pak, waktunya, kalau bisa saya bilang. Gak apa-apa. Kan ada kesempatan bertanya lebih lama, berarti. Benar banget. Pak Handoko, first of all, terima kasih, karena luar biasa banget nih presentasinya, sampai akhirnya kita udah punya beberapa pertanyaan nih, yang menarik juga nih ya, Pak ya. Bisa saya langsung sebutkan, untuk pertanyaan pertama nih, dari Budiana nih. Pak Handoko, jika milenial terbiasa work style santai, bagaimana menyikapi lingkungan perusahaan yang sudah terlanjur, terbentuk kaku, dan sangat mengutamakan hirarki. Bagaimana ini, Pak? Ini, tunggu dulu ini. Saya mesti tanya kasusnya ini. Tunggu sebentar, sebentar. Saya, apa saja biar muka saya kelihatan ya. Baik. Jadi gini, kalau Anda itu, santai itu sudah merupakan sebuah yang tidak boleh ditawar. Kalau santai itu sudah tidak boleh ditawar. Daripada Anda berkonflik, mendingan nggak usah masuk ke perusahaan yang mungkin tradisional, yang mungkin sangat konservatif. Jadi begini. Jadi dari awal, kita memutuskan masuk atau tidak masuk. Jangan sampai begini loh. Saya masuk ke sebuah satu korporasi, atau sebuah kompani, atau organisasi, terus kemudian saya, kalau mau cara saya, nah Anda yang masuk kok cara saya? Ya nggak bisa. Kalau Anda sudah masuk, ya udah. Caranya harus cara yang biasa ada. Kalaupun mau bikin perubahan, harus perubahan dengan cara yang benar, bukan terus kemudian dengan konflik. Itu satu. Jadi kan hidupnya ada pilihan. Udah tahu, oh ini perusahaan kolot banget. Jangan masuk kalau memang, apa ya, ketidakkolotan adalah merupakan keharusan buat Anda. Saya mau cerita sedikit. Saya mau cerita sedikit. Saya pulang lulus MBA dari Amerika Serikat dulu, pada masa di mana MBA itu adalah luar biasa banget. Seorang MBA itu rasa, dan saya ingat pulang dari Amerika dengan mendapatkan namanya High Distinctive Academic Award gitu ya. Itu pulang saya ngelamar. Saya itu diterima di perusahaan, saya nggak boleh nyebut namanya, perusahaan yang besar banget. besar banget. Dengan apa namanya, gaji segala macam bagus. Terus saya mikir begini, aduh, kenapa aduh? Gede loh, gede gitu kan. Cuman, cuman, waktu itu, waktu saya di Amerika, itu saya punya cita-cita. Kalau saya pulang nanti, saya akan jadi eksekutif gaya Amerika. Yang berangkat kerja dengan jas, dengan dasi. Sementara apa yang terjadi, perusahaan di tempat saya, yang menerima saya dengan gaji yang bagus, dengan faktor yang bagus tadi. Karena apa? Karena saya lulus tes dengan nilai bagus, karena saya punya, apa namanya, transkrip juga bagus, saya interview juga bagus. itu mengharuskan paket seragam. Jadi perusahaan tadi, bagus banget, sampai sekarang masih ada, dan itu besar sekali. Itu mengwajibkan saya pakai seragam. Nah, kasusnya mungkin berbeda dengan Anda, tapi karena saya tahu, waduh, kalau saya pakai seragam, saya nggak bisa pakai jas, saya nggak bisa pakai dasi, terus kemudian itu against, berlawanan dengan my dream. Pilihannya adalah apa? Masuk dan kemudian kacau, atau jangan masuk. Jadi, terhadap pertanyaan tadi, Bu Diana, kalau saya jawabannya adalah itu. jika Anda sekarang merasa seperti itu. Aduh, saya masuk di tempat yang salah. Berarti Anda sebagai, misalnya Anda di kasusnya milenial, Anda merasa bahwa, eh, saya tidak cukup bikin riset. Saya cuma melihat mungkin offering-nya, waktu itu cuma mikir, yang penting dapat kerja. Jadi, pengalaman saya mengatakan dulu, apa namanya, kalau saya masuk, saya akan tersiksa, dalam tanda kutip, kenapa? Saya tidak bisa mengekspresikan, mengaktualisasikan diri, dengan paket jas, dan juga dengan paket dasi. Karena saya beli dasi, saya beli jas di Amerika. Itu balik lagi. Kalau itu buat Anda penting, kebebasan, kalau perilaku tertentu, buat Anda itu penting, gaya itu penting, buat Anda penting, jangan masuk di tempat yang Anda juga tak bisa merubah, dan akhirnya bisa menimbulkan konflik. Begitu dari saya. Kira-kira. Mbak Aldi, cukup menjawab pertanyaannya. Ya, sangat menjawab, Pak. Dan pilihan, ayahnya Ujung-Ujung. Ya, silahkan. Oke. Ya, kan hidup ini pilihan soalnya, kan, Mbak Aldi. Benar, Pak, setuju saya, karena bagaimanapun ya, tempat kerja itu, kalau misalnya kita sudah melamar ke situ, masuk ke situ, mau tidak mau, untuk mengikuti bagaimana culture yang ada, kayak gitu. Setuju saya, Pak. Oke, next question, ini karena banyak yang nanya, saya acak ajalah ya. Apa tuh? Ini ada dari, dari Bita, dari Etika Insurance nih. Pak Handoko, apakah kelompok dengan populasi minoritas harus mengalah pada populasi yang mayoritas di lingkungan kantor? Wah, mungkin di sini bisa dimaksudkan boomers dengan millennial kali ya, Pak ya. Boomers sebagai mayoritas. Ini kan begini. Gimanapun juga, terutama organisasi yang lama ya, bukan organisasi yang baru. Organisasi yang lama, itu kan berterstruktur. Jadi biasanya, yang ada di posisi tertentu, itu pasti orang yang usia tertentu. Biarpun tentu saja, selalu ada perkecualian. Kalau kita bicara soal minoritasnya, tentu saja saya berasumsi, ini karena kita bicara tentang generasi, minoritasnya bukan minoritas, dalam artian suku, agama, ras, atau antar golongan, atau politik, tetapi minoritas dalam artian generasi. Ini memang menjadi masalah adalah apa? Sementara yang di atas, itu materinya bukan sekarang, materinya yang tadi, managing millennials. Jadi banyak sekali manajer atau leader yang non-millennial, tapi memimpin mayoritas millennial di eranya millennial. Kan gitu? Ini yang paling menaik. Mungkin kasusnya ini adalah, dia itu millennial, tapi jumlahnya masih minoritas. Nah, gimana caranya? Kalau Anda merasa bahwa Anda itu, merasa bahwa minoritas, karena mungkin millennial jumlahnya masih belum banyak, kalau saya boleh anjurkan adalah satu, bukan dengan memperjuangkan golongan atau generasi, tetapi tunjukkan dengan performa atau hasil. Tunjukkan kepada generasi lain, bahwa eh, kami memang muda, tetapi kami itu bisa memberikan cara kerja baru, inovasi baru, dan kemudian produktivitas baru, efisiensi baru, dan sebagainya. Nah, dengan kelompok ini, tentu saja tidak boleh eksklusif ya, kelompok ini bisa perform berbeda, itu akan memberikan, memunculkan respect dari generasi yang lain kepada kelompok tersebut. Jadi tunjukkan bukan dengan, saya ngambek, kenapa kami satu generasi ngambek semua Anda begitu? Tunjukkan dengan performa. Pertanyaannya, Pak, kalau saya sudah menunjukkan, terus kemudian saya tetap tidak diantap, bagaimana Pak? Nah, itu resep dari saya adalah Pak, keluar saja. Berarti Anda di tempat yang salah, atau generasi Anda di tempat yang salah. Sedar-sederhana itu sebetulnya. Ya, daripada kita akhirnya di dalam menjadi pening di es gitu ya, protes melulu, terus kemudian, apa ya, ofensif kepada atasannya, kepada, sehingga akhirnya kinerja perusahaan terganggu, hanya karena itu, ya, maka keluar saja itu adalah sebagai solusi. Oke, tetapi sebelum itu, tentu saja adalah, pilihan pertama adalah, tunjukkan performanya. Ya, terus kemudian berusaha untuk bilang, eh, gimana ya, kan gini, kadang-kadang terjadi seperti itu, itu konflik itu adalah ketidaktahuan. Ya, kalau ketidaktahannya menjadi sumber, maka kita berusaha untuk mengedukasi generasi yang lain, bahwa, oh ini sebenarnya bisa diginiin, oh digituin, jangan terus kemudian dengan cara apa. Iya kamu sih kolot, kamu sih nggak ngerti apa-apa. Nah, itu nanti menimbulkan konflik. Tapi kita bilang, Pak, Bu, boleh nggak kalau kami bantu seperti ini? Kalau cara ini mungkin bisa menjadi solusi yang lebih baik, boleh nggak kami coba? Ya, kalau itu Anda bisa lakukan, hasilnya pasti akan jadi lebih bagus, ya, sehingga Anda itu mendapatkan respek. Bukan karena Anda itu bersatu, kompak, terus kemudian pakai kekuatan, tetapi dengan hasil, dengan performa. Dari saya mungkin jawabannya itu. Terima kasih. Menarik sekali, Pak Handoko. Dan ini kita mungkin buka dua pertanyaan lagi aja ya, Pak, ya. Untuk, karena ini banyak sekali nih, untuk pertanyaan berikutnya itu adalah, dari, Fali. Pak Handoko, dengan segala karakteristik yang berbeda, antara generasi milenial, dengan generasi sebelumnya, bagi, generasi milenial dengan generasi sebelumnya, bagi lingkungan perusahaan. Apakah lebih baik generasi yang lebih tua, adaptasi ke generasi yang lebih muda, atau sebaliknya? Wah, menarik nih, Pak. Waduh. Ini begini nih. Begini nih. Ini yang menarik. Jadi, memang sebetulnya saya tadinya mau nanya konteksnya dulu, tetapi kan, apa namanya, untuk bisa seperti itu. Jadi, yang paling benar, tunggu saya lagi mencari alat peragia ini. Kalau misalnya, katakanlah antara dua generasi, generasi atas dan generasi yang. Kalau yang memaksa yang bawah untuk ngikutin dia. Kalau misalnya, misalnya katakanlah Anda masuk generasi yang lebih senior, terus kemudian di kantor Anda, sekarang mulai banyak generasi yang lebih junior. Kalau kita itu mau menangnya sendiri, mau melihat semuanya based on structure, based on seniority, maka yang akan terjadi adalah apa? Generasi-generasi muda, itu akan keluar karena merasa tidak nyaman di tempat kerja. Bahkan kadang-kadang sesederhana itu. Ada yang istilah namanya vacation shaming. Vacation shaming itu begini. Kalau ada anak buahnya itu, saya junior nih, terus kemudian, Pak, besok saya off ya, Pak. Padahal off adalah haknya dia. Terus kemudian atas saya bilang, off melulu perasaan. Padahal dia juga tahu bahwa dia itu baru ngajuin off sekarang. Ini namanya vacation shaming. Yang di bawah ini kan juga merasa tidak nyaman. Kapan gue off? Itu yang suka terjadi. Nah, mesti gimana nih? Kalau mau idealnya tentu saja namanya midway. Yang di atas menurunkan, memahami dan kemudian turun. Yang di bawah ini menaikkan. Jadi kalau Anda di generasi milenial, jangan terus berpikir, pokoknya generasi gue nih eranya milenial. Tidak bisa begitu. Karena bagaimanapun juga yang di atas Anda adalah, untuk yang perusahaan yang relatif masih konvensional ya, itu adalah orang-orang yang masih kolonial mungkin. Jadi begitu. Jadi mesti tahu persis. Dan kemampuan Anda untuk melakukan itu menjadi penting sekali. Jadi ketemu tidak temu. Nah, dengan ketemu tidak temu tadi, maka ada common area, common ground, ada common understanding gitu ya. Pokoknya ujung-ujungnya common gitu ya. Itu di dalamnya nanti pemahaman, kerjasama akan lebih bisa dijalin. Kalau kemudian ada aksi generasional itu baru bahaya. Pernah nggak terjadi kami menanganin suatu company yang mengalami itu ada? Jadi ceritanya begini. Satu company itu, terutama karena krisis 98 waktu itu, satu company itu tiba-tiba, dia itu bilang bahwa cukup orangnya, saya nggak mau nambah lagi. Bahkan sebagian dikurangin karena krisis 98. Terus kemudian policy untuk tidak nambah lagi ini, ya ini orang-orang lain itu terus kemudian diteruskan, teruskan, 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 sampai suatu hari mereka berpikir, kayak nggak mungkin deh kita tuh ya pakai yang sekarang ada. Jadi ada benar-benar generasi gap, tiba-tiba masuk anak-anak baru, yang pendidikannya lebih tinggi, penguasaan teknologi lebih tinggi. Yang ada ini benar-benar jomplang. Jadi yang ada itu benar-benar isinya konflik melalui setiap hari, dan benar generasi konflik, bahkan di tengah-tengahnya tidak ada. Jadi katakanlah kalau tadi misalnya ada Debbie Boomer, terus kemudian generasi Y, di tengah-tengahnya ini nggak ada. Kalau di tempat lain itu biasanya karena dia itu keluar, karena nggak tahan, atau di tengah-tengahnya ini tadi, ada satu generasi yang namanya the lost generation, dia hilang. Karena policy dari perusahaan untuk tidak merekrut. Begitu kira-kira. Jadi kuncinya adalah pemahaman. Makanya hari ini adalah, kan ada yang namanya generation gap, nggak bisa dihindarin. Kuncinya adalah apa? Paham dulu. Paham itu kan sampai tahap di mana kita tahu. Setelah paham baru kita merubah dalam perilaku. Begitu jawaban saya, Mbak Audin. Oke, luar biasa banget ya, Pak. Dan ini adalah last question aja nih, Pak. Karena hubung kita udah lewat dari jam 4, nggak apa-apa lah ya, Pak, ya. Untuk last question. Pertanyaan terakhir dari Mbak Ajeng, Pak Handoko, dari sisi komunikasi yang dapat mereka accepted dengan baik nih, Pak. Metode apa yang paling efektif? Apakah kita perlu menggunakan segmentasi khusus dengan membedakan channel, atau menggunakan way yang paling kekinian aja? Silahkan, Pak. ini itu komunikatif, komunikatif. Itu kalau bahwa empatik itu adalah apa? Kalau saya berkomunikasi, saya berempati dengan lawan komunikasi saya. Artinya saya menaruh posisi saya di lawan komunikasi saya. Itu kan jawaban yang paling, jawaban teoretikal yang nggak salah. Komunikasi yang empatik. Tetapi problemnya adalah kalau saya berempati, terus kamu itu jadul, kamu tidak efektif, berarti saya ikut dong tidak efektif karena saya berempati dengan kamu yang jadul dan inefektif. Oleh karena itu, kalau memang terjadi seperti itu, dan kita paham, kalau itu terjadi seperti itu, dan kita paham, kita harus berempati bahwa orang itu, katakanlah handphonenya, bukan smartphone, handphonenya itu masih mereknya mau jadul, model zaman dulu. Dia jeporo-boro, ada yang namanya apps, adanya cuma SMS, sama mungkin bisa telepon doang, yang lainnya nggak ada. Ataupun kalau dia punya uang, karena posisinya, handphonenya sudah smartphone, tapi penggunanya jauh banget dari smartphone. jika itu terjadi, dan kemudian itu mengganggu komunikasinya, ya coba, yang lebih tahu, itu bicara dengan cara yang benar. Untuk, Pak, Bu, boleh nggak saya bantu, itu saya bisa diinstalin, nanti kalau diinstal akan lebih enak. Misalnya. Atau gimana caranya. Jadi, nggak apa-apa kan sebetulnya. Asal kita menggunakan komunikasi yang benar, itu kita bisa mengedukasi orang di sekitar kita. Bahkan ini nantinya, akan menjadi benih untuk Anda menjadi leaders. Jadi, kenapa? Seorang leaders, seorang leaders, itu dia harus bisa, kalau leaders, dia harus bisa lead down, memimpin yang di bawahnya. Tapi kalau dia nggak punya bawahan, dia harus memimpin makhluk buruk rupa yang setiap hari tidak dicermin, yaitu siapa? Diri sendiri. Dia harus bisa lead across, memimpin orang-orang di sekitarnya, dan dia harus bisa lead down, memimpin orang di atasnya. Bukan dalam, kalau kita bicara memimpin orang di atasnya, bukan berarti itu sebenarnya, ya atasan, tolong kemari dong, saya digini-gini, enggak. Tapi dengan cara memberikan masukan yang benar, dengan cara mengindahasi, Pak, kalau digini-gini bisa enggak, digituin bisa enggak. Tapi tentu saja, bukan dengan kesombongan, tapi dengan ketulusan hati, maka komunikasi tadi akan terjadi. Kita berempati bahwa dia lahir di zamannya berbeda. Di zamannya dulu, itu tidak bisa seperti itu. Sebagian daripada milenial ini kan lahir, saja sudah digital. Sementara yang lain itu, saya nggak punya waktu sebetulnya, di presentasi saya lengkap, itu nanti saya akan membagi namanya digital native, digital immigrant. Digital native itu yang lahir saja sudah jadi digital. Digital immigrant itu adalah orang yang tadinya lahir nggak digital, tapi dia bergeser. Bergeser agar karena keterpaksaan, karena memang keharusan, dia mulai belajar untuk mendigitalisasikan diri. Dan itu pun kadarnya ada yang kadar rendah, ada yang kadar sedang, ada yang kadar yang relatif tinggi. Itu karena dia immigrant. Immigrant yang berkadar tertentu. Oke, itu ada dua berarti ya, digital native sama digital immigrant. Ada lagi yang namanya digital alien. Digital alien itu, dia nggak tahu Allah sama sekali. Bener-bener ketinggalan, jauh banget ketinggalannya. Jadi alien dari maluk, dari angkasa lain yang kita nggak jelas. Nah, tentu saja melengkapi tiga, digital native, digital immigrant, dan digital alien, ada satu lagi yang namanya digital integrator. Digital integrator itu nggak terkait dengan generasinya dia, tetapi karena profesinya dia, karena pekerjaannya dia, dia itu bisa menguasai digital bukan karena usia, tetapi karena profesinya. Orang-orang dari awal dari IT, karena dia terus ngikutin, dia akhirnya bisa jadi digital integrator kalau divisinya IT misalnya. Karena apa? Dia belajar terus. Meskipun dia usianya tertentu, usianya sudah tinggi, tetapi penguasaan teknologinya tetap canggih. Itu yang harus jadi patokan. Jadi kira-kira itu. Bagaimana kita itu memahami, berhempati kepada pihak lain, dan kemudian tadi, kalau Anda bisa melakukan perubahan itu adalah benih-benih kepemimpinan. Ini yang tentu saja kita nggak akan bahas di sini, tapi adalah as a good sign for you. Dari saya, begitu Mbak Audi. Oke, Pak Handoko. Dan ini kebetulan telah hadir juga nih Pak Handoko bersama kita saat ini, yaitu Direktur Human Capital Mee Bank Indonesia, Pak Irvandi Ferizal. Selamat datang, Pak. Pak Irvandi, terima kasih sudah hadir. Iya, terima kasih juga Pak Irvandi, sudah menyempatkan untuk berada di webinar yang luar biasa tentunya kali ini bersama Pak Handoko. Pak Irvandi, mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata, Pak? Silahkan. Oke, sepertinya belum terkonek. Oke, nggak apa-apa. Mungkin bisa nanti di lain kesempatan dengan... Oh, sudah ada Pak Irvandi? Halo, Pak. Halo, Bapak. Belum ada ya, sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin di lain kesempatan bersama dengan Maestro Consulting, Coaching, dan juga Communicating bisa ya Pak ya untuk hadir lagi untuk memberikan sesi yang tentunya luar biasa dan benar-benar membuka pikiran saya banget nih, Pak. Sebagai generasi milenial, ini tentunya kernak banget. Dan ini pastinya juga ada di manapun, di lingkungan kerja manapun, pasti yang tadi Bapak sampaikan itu benar-benar ada gitu. Dan memang nilai-nilai yang paling penting tentunya, yang tadi saya paling setuju dengan Bapak adalah nilai empati. Itu benar-benar harus diterapkan dimanapun dan siapapun kita saat berada di lingkungan kerja yang tentunya bukan hanya isi satu generasi aja. Ada berbagai banyak generasi juga di dalamnya. Oke, Pak Handoko, terima kasih Pak atas sesinya. Sampai sore hari ini, setalipun udah lewat dari setengah lima. Terima kasih banyak kepada Pak Handoko. Dan bagaimana nih teman-teman Sobibiter TYS, Nasabah Setia Maybank, dan juga para Maybankers. Pastinya banyak banget manfaat yang bisa didapetin hari ini. Khususnya, pasti nih yang tempat kerjanya tentunya banyak banget nih. Bukan cuma generasi boomers aja. Mungkin ada generasi Y, atau generasi millennial, ataupun gen Z yang tadi Bapak bilang. Nah, teman-teman, semoga webinar kali ini bisa bermanfaat. Dan juga tentunya kita harapkan bisa bertemu lagi dengan Maestro Consulting, Coaching, Communicating untuk acara webinar selanjutnya. Dan juga kepada semuanya, saya minta untuk tetap stay safe, tetap stay healthy juga dimanapun kita berada, di rumah aja, agar kita semua tetap sehat, dan tentunya tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita dalam kondisi apapun yang terjadi saat ini. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pak Handoko, kepada B30YS, kepada Maybank Indonesia, dan tentunya kepada Bapak Irvandi yang sudah mau hadir pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram B30YS, B30YS, dan juga jangan lupa untuk tetap stay tune, karena banyak postingan menarik yang tentunya bisa membuat kamu menambah pengetahuan di bidang sisi finansial maupun juga karir. Oke, kalau begitu, sekian dari saya Audinita Larasati, tetap sehat, tetap aman, tetap bahagia. Sampai jumpa, selamat sore, dan sampai berjumpa di webinar selanjutnya.